halo 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 guys welcome di channel itensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus dihopper di klik loncengnya beringat tinggalan sama update-up update-up mini iklannya jangan di skip mimin semangat terus update run-runnya Oke guys selamat tahun baru ya guys yang lagi bakar-bakar dan lupa sih saya ingat mimin nanti oke ini mimin gendeng-gendeng aja ya guys nih sih ini masih ingatan memorinya Wanwan pertama kali ketemu sama asuran nih guys kue wijennya enak ini hadiahnya terus kena maksudnya ini sih yang itu masih informasi ini guys sama si Wanwan kenapa ngasih informasi terus kata sih oh si Han enggak ini hadiah karena dia udah ngasih kue wijen itu tapi kuenya enak katanya gitu guys harga diri Wan rasa sangat jatuh di sini ya guys salah sama kue wijen dia Hai pertemuan pertama ini enggak terlalu romantis kata Wanwan gitu pas dia lihat memorinya gitu loh guys Hai tinggal di rumah besar tapi agak terpencil berarti dia kayak di terpenjara gitu guys mengapa kamu ditahan di sini kata si Wanwan gitu sangkanya si ihan ini tahan rumah gitu loh guys jadi si Han manfaatin nih buat bohong kalau dia itu tahanan rumah padahal kalau disandainya Wanwan tahu dia itu buat asura ya aku lihat ya sangat tampan dan baik hati namun dia sebenarnya memperlakukanmu seperti bumbah katanya gitu guys Hai sangat kejam gitu kata si Wanwan gitu sih kata asura sini kita dia bukan orang mesum lalu siapa dia kata Wanwan jelek-jelekin yehan padahal yehannya di depan mata guys ini tempat berbahaya dan bukan tempat yang seharusnya aku juga tidak mau tapi ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh pemimpin aliansi gitu gitu rencana pertempuran asura terlalu ketat dan aku disuruh menyusuk untuk mengetahui rencananya gitu loh guys pemimpin kami sangat menakutkan jika aku tidak dapat menemukannya nanti aku akan dibunuh gitu kata si Wanwan nih guys besok mintalah pemimpin untuk tidak mengambil jalur air kata si ihan guys haa apa ada penyertapan oleh asura di gelur air sebelum aku dipenjara disini aku bertanggung jawab atas proyek ini kata si ihan di pura-pura jadi yang dipenjara disitu jadi kepala kepala bagian dulunya yang sekarang ditahan gitu loh guys katanya kenapa kamu mengapa kamu membantuku kata si Wanwan gitu membayar kembali pebek kata si ihan ini harus dirahsiakan kan tapi kenapa kamu katakan padaku kata si Wanwan gitu guys pria tampan ini adalah pemimpin kecil asura jadi bos kecilnya gitu loh guys aku tidak suka berhutang budi kepada orang lain kamu bisa kembali dan berbisnis kata si ihan nih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati